Kembali bertemu dalam rangka update situasi Kamtipmas hari Kamis tanggal 30 Desember 2021. Informasi pertama seperti biasa akan kami sampaikan terkait dengan gangguan Kamtipmas per tanggal 29 Desember 2021. Secara umum tren gangguan Kamtipmas mengalami kenaikan sebanyak 2 kejadian dimana pada hari Selasa sebanyak 773 kejadian sedangkan hari Rabunya 705 kejadian. Dengan rincian kejahatan 751 kasus, pelanggaran tindak pidana ringan 8 kejadian, bencana sebanyak 5 kejadian, dan gangguan ketentraman dan ketertiban sebanyak 11 kejadian. Kemudian untuk tren, kejahatan secara kuatintas mengalami kenaikan sebanyak 6 kasus dimana hari Selasa ada 746 kasus, hari Rabunya 752 kasus. Bila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlahnya relatif tinggi. Yang pertama pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 85 kasus. Kemudian yang kedua penggelapan sebanyak 39 kasus. Kemudian yang ketiga narkotika 39 kasus. Yang keempat curang mor R2 sebanyak 32 kasus. Dan yang kelima pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 11 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 123 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia 13 orang, korban luka berat 14 orang, korban luka ringan sebanyak 137 orang, sedangkan kerugian material 264.800.000. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 454 kejadian dengan rincian penindakan tilang sebanyak 198 kejadian dan teguran sebanyak 256 kejadian. Kasus yang menjadi atensi pimpinan di Polda Sumsel, kasus curas dan narkoba. Kasus curas terjadi di PT Surya Mustika Nusantara. Di Kabupaten Oku telah terjadi curas sajam di mana saksi seorang satpam atas nama AM. Pelaku terdiri dari tiga orang mencurigakan melompat pagar perusahaan tersebut, kemudian mengancam saksi dengan sajam. Kemudian pelaku mengambil uang di berangkas, dan akibat peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebanyak 67.778.000 rupiah. Kemudian untuk kasus narkoba di Sumsel, telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, pukul 10, pelaku atas nama E umur 35 tahun dengan barang bukti seberat 158,77 gram. Kemudian yang kedua, Polda Kalteng, kasusnya juga narkoba, di hari Selasa tanggal 28 Desember, telah ditangkap dua pelaku atas nama Inisial ATA dan Inisial AA dengan barang bukti sabu sebesar 19,46 gram. Yang ketiga, Polda Jateng, peristiwa bencana alam Tanah Longsor, terjadi pada hari Selasa 28 Desember 2021, pukul 16, di Dusun Wonomerto, telah terjadi bencana alam Tanah Longsor, yang disebabkan hujan terus-menerus, serta mengakibatkan tebing longsor, namun peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kemudian yang keempat, di Polda Kalimantan Timur, kasus kebakaran. Pada hari Raku, tanggal 29 Desember, pukul 3.00, di Kampung Muara, Kedang, Kabupaten Kukan, atau Kutai Kartanegara, telah terjadi kebakaran rumah, yang berasal dari, diduga konsert listrik, kemudian api membesar, dan membakar 8 unit rumah warga. Akibat peristiwa tersebut, kerugian matril diperkirakan 500 juta, dan tidak ada korban jiwa. kemudian yang perlu saya sampaikan yang kedua, terkait penganugerahan bintang bayangkara Pratama. di tadi telah dilaksanakan upacara penganugerahan bintang bayangkara Pratama, yang dilaksanakan offline maupun virtual, hadir secara langsung sebanyak 51 personil, dan secara virtual sebanyak 23 personil. Perlu kami sampaikan, bintang bayangkara Pratama, tadi diberikan kepada 74 personil, diantaranya 61 anggota Polri, 8 anggota TNI, dan 5 aparatur sipil negara. Penganugerahan tersebut berlaku secara fungsional kepada Baka Polri, Irwasum Polri, Kabah Reskim Polri, Kabah Harkam Polri, Kabah Interkam Polri, dan Kalimdik Pol. Penganugerahan tersebut juga diberikan kepada penjabat Polri, yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, dengan ketentuan telah memiliki bintang bayangkara Naralia, dan telah memangku jabatan struktural yang dipersyaratkan pangkat bintang 2 selama 1 tahun. Dasar penganugerahan bintang bayangkara Pratama adalah keputusan Presiden nomor 50, TK tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara dan berdasarkan peraturan Kepala Kepulisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2012 tentang tata cara pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Kami sampaikan salah satu perguruan tinggi Polri yang mendapat penghargaan adalah Kadib Humas Polri Irjen Polisi Doktor Deddy Prestio MSI M.Hum MM Kemudian Yang ketiga Kami sampaikan juga terkait dengan Upacara Kenaikan Pangkat Perwira Polri Sebanyak 141 Perwira Menengah Polri Seluruh Indonesia Hari ini Hari ini mendapatkan Kenaikan Pangkat setingkat Lebih tinggi dari Pangkat lama Dari Ajun Komisaris Besar Polisi Menjadi Komisaris Besar Polisi atau Kombes Tadi hari Kamis Tadi hari Kamis Hari 141 Yang naik pangkat Kombes 61 diantaranya dilakukan Upacara Di lingkungan Mabes Polri Kemudian Yang keempat Terkait dengan Pelaksanaan Tugas Satgas Pangan Polri Yang Rekan-rekan Tanyakan Pelaksanaan Tugas Satgas Pangan Polri Tahun 2021 Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Dan khusus Bariski Polri Satgas Pangan Tersebut Bertunjuan Memastikan Kecukupan Stok Bahan Pokok Harga Pangan Yang Stabil Dan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Pelaksanaan Dari Satgas Pangan Tersebut Adalah Satgas Pangan Polri Di Tingkat Pusat Yang Terdiri Dari 6 Satgas Satgas Ketersediaan Distribusi Harga Kemudian Subsatgas Pernegangan Hukum Subsatgas Deteksi Dan Publikasi Kemudian Satgas Pangan Daerah Jadi Selain Satgas Pangan Di Tingkat Pusat Satgas Pangan Di Daerah Juga Ada Dipimpin Oleh Direktur Krimsus Olda Jajaran Jadi Ada 34 Olda Seluruhnya Juga Melaksanakan Satgas Pangan Kegiatan Kegiatan Satgas Pangan Itu Apa Adalah Preventive Dan Preemptive Nya Melaksanakan Telah melaksanakan Kegiatan Sebanyak 104.948 Kegiatan Bentuknya Juga Kerjasama Melaksanakan Rapat Dengan Stakeholder Kemudian Penegakan Hukum Jadi Upaya yang Dilakukan Selain Preemptive Preemptive Juga adalah Represif Atau Gakum Penegakan Hukum Terah Memaksanakan 50 Perkara Jadi Ada Bapok Atau Bahan Pokok Sebanyak 26 Kasus Dan 24 Kasus Non Bahan Pokok Jadi Ada 50 Perkara Yang Telah Diproses Atau Ditegakkan Hukum Terdiri Dari Bahan Pokok 26 Kasus Dan 24 Kasus Non Bahan Pokok Secara Umum Kesimpulannya Adalah Sepanjang Tahun 2021 Ketersediaan Bahan Pokok Atau Bapok Aman Kemudian Distribusi Bahan Pokok Lancar Dan Tidak Terkendala Walaupun Adanya Pemberlakuan PPKM Pada saat Meningkatnya Penyebaran COVID-19 Secara Umum Harga Bahan Pokok Pada Periode Tahun 2021 Relatif Stabil Kenaikan Harga Pada Tiga Komoditi Yaitu Minyak Goreng Cabai Rawit Dan Telur Ayam Ras Sebagai Berikut Naiknya Harga Minyak Goreng Disebabkan Oleh Naiknya Bahan Baku Produksi Atau CPO Untuk Minyak Goreng Kenaikan Harga Cabai Rawit Lebih Disebabkan Gagal Panen Karena Tingginya Curah Hujan Dan Erupsi Gunung Semeru Serta Berakhirnya Masa Panen Di Beberapa Sentra Produksi Sehingga Berdampak Pada Turunnya Pasokan Dan Menyebabkan Naiknya Harga Kenaikan Harga Telur Lebih Disebabkan Pada Mekanisme Pasar Yakni Naiknya Permintaan Kenaikan Tersebut Belum Dilakukan Intervensi Oleh Pemerintah Karena Beberapa Bulan Lalu Harga Telur Sempat Jatuh Jauh Di Bawah HPP Diharapkan Kenaikan Harga Tersebut Ikut Memperbaiki Atau Menutupi Kerugian Yang Telah Dialami Beberapa Bulan Sebelumnya Bahwa Stabilnya Harga Bahan Pokok Pada Periode 2021 Signifikan Berpengaruh Pada Rendahnya Inflansi Nasional Yakni Sebesar 1,79% Kemudian Rencana Tindak Lanjut Dari Satgas Tersebut Satgas Pangan Pusat Dan Daerah Bersama Stakeholder Satgas Satgas Pangan Pusat Dan Daerah Bersama Stakeholder Terkait Terus Melakukan Komunikasi Koordinasi Dan Kolaborasi Terkait Ketersediaan Stok Harga Dan Distribusi Bahan Pokok Satgas Pangan Pusat Dan Daerah Menugaskan Tim Monitoring Yang Dinilai Mengalami Lonjakan Harga Beberapa Komunitas Itu Saja Mungkin Yang Kami Sampaikan Pada Hari Ini Mungkin Ada Rekan Rekan Yang Ingin Menanyakan Terkait Yang Kami Sampaikan Atau Mungkin Menanyakan Isu Isu Lain Silahkan Yang Yang Ini Dulu Yang Saya Sampaikan Dulu Yang Saya Sampaikan Jelas Mbak Lely Silahkan Soal Tadi Kan Disampaikan Ada Penegakan Hukum 50 Penegakan Hukum Satgas Pangan Diricikan Bapak Apa Saja Yang Terkait Dengan Pangan Pocok Tadi Yang Kami Terima Dari Satgas Pangan Baru Tunggu Ya 50 Perkara Jadi Rincangnya Yang baru kami Terima adalah Yang Bahan Pocok 26 Yang Non Bahan Pocok 24 Nanti Kami Lebih dari Itu Kami Tanyakan Kembali Ya Jadi Ada 50 Perkara Jadi Terkait Dengan Bahan Pocok 26 Non Bahan Pocok Ada 24 Kasus Ya Prinsipnya Bahwa Satgas Pangan Yang Rekan Rekan Tanyakan Bahwa Satgas Pangan Pusat Maupun Daerah Itu Masih Terus Bekerja Untuk Memastikan Stop Daripada Bahan Pocok Ada Dan Aman Lancar Dan Terkendali Ada Lain Ya Michael Silahkan Ini Yang Saya Sampaikan Sudah Tidak Ada Lagi Ya Ya Sudah Sekarang Isu Lain Ya Yang Soal Penyidikan Kasus Bahas Mid Di Kolda Jawa Pak Ya Ya Yang Yang Terima Laporan Terkait Kasus Yang Bersambutan Yang 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 Sampaikan Pertama Yang Saya Sampaikan Adalah Bahwa Yang Bersangkutan Dilaporkan Jadi Ada Dua LP LP Pertama Di Polda Metro Jaya Dan LP Kedua Di Polda Jawa Barat Jadi Sementara Kasus Itu Masih Dalam Proses Masih Didalami Oleh Penyidik Penyidik Polda Metro Jaya Maupun Penyidik Polda Jabar Ya Mungkin Lebih Jelas Bersambutan Bisa Tanya Nanti Ketika Ada Tindak Lanjut Apakah Kasus Itu Akan Ditarik Atau Tidak Nanti Ketika Sudah Ditarik Atau Nanti Tidak Ditarik Kami Akan Sampaikannya Sementara Kedua Laporan Tersebut Masih Didalami Masih Dilakukan Penyelidikan Yang Jelas Kemarin Kasus Tersebut Sudah Ditingkatkan Dari Penyelidikan Kepenyelidikan Nantara Itu Yang Masih Kami Terima Kami Belum Ini Nanti Lebih Jelasnya Mungkin Rekan Rekan Bisa Menanyakan Ke Polda Apakah Kasus Itu Terkait Dengan Apa Bisa Menanyakan Ke Polda Jabar Maupun Polda Metro Jaya Masih Di Polda Yang Lain Ijin Pak Ini Kan Terkait Kasus Bahar Binsmit Ada Sejumlah Penyidik Dari Polda Dijabar Yang Bertamu Atau Soan Ke rumahnya Bahar Binsmit Ini Nah Ini Mungkin Gimana sih Sikap Polri Soalnya Sebelumnya Kan Dari Presiden Juga Sempat Mengingatkan Bahwa Kalau Polri Jangan Jangan Soan Ke Ormas Apalagi Pelanggaran Hukum Ya Yang Jelas Satu Tujuan Anggota Polri Ke Tempat Yang Bersangkutan Untuk Mengantarkan Sebuah Surat Yang Namanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Atau SPDP Ya Itu Saja Tapi Biasanya Kan Kalau Ngantar Surat Biasa Saja Ini Sampai Terlihat Duduk Tapi Tujuannya Untuk Mengantarkan SPDP Yang Lain Tapi Berarti Gak ada Kespesialan Pak Gak ada Spesial Ya Mengantar SPDP Pak Terkait Soal Perburuan 17 Pelaku Yang Diduga Memperkosa Dan Menjual Anak Di bawah Umur Sejauh Ini Kan Katanya Dari Saka Polisi Membuat Tim Khusus Nah Itu Sudah Ada Update Atau Belum Terus Tiga Pelaku Yang Sudah Ditangkap Sudah Ada Update Lagi Yang Dimana Di Bandung Oleh Polda Jabar Ya Dari Mabes Gak ada Gak ada Statement Apa-apa Misalnya Ini kan Juga Kasusnya Berkaitan Dengan Anak Kalau Kasus Di Polda Tanyakan Polda Dulunya Oke Pak Silahkan Mbak Rahel Izin lagi Pak Terkait Ini Salah Satu Ex Pegawai KPK Yang Saat ini Menjadi ASN Polri Yang Bernama Harun Al-Rashid Kan Diketahui Lolos Calon Seleksi Pimpinan Hakim Nah Statusnya Dia Sekarang Kan ASN Polri Nah Gimana Tanggapan Atau Indah Lanjutnya Apakah Akan Diberantikan Atau Bagaimana Atau Dizinkan Dengan Surat Tugas Atau Bagaimana Secara Umum Polri Telah Memperlakukan Aparat Sipil Negara Atau ASN Atau Dulu PNS Yang Bekerja Di Polri Harus Secara Profesional Dan Proporsional Terkait Terkait Bila Bila Ada ASN Atau PNS Yang Berkarir Di Luar Polri Tentu Harus Memenuhi Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Pada Aturan ASN Polri Itu Sendiri Ya Secara Umum Seperti Itu Ya Terjawab Jadi Tidak Ada Perbedaan Tidak Ada Perlakuan Khusus Jadi Aturan Yang Disandang Oleh ASN Ataupun PNS Itu Berlaku Sama Ya Jelas Ya Nantinya Akan ada Penugasan Gak Masih Masih Baru Seleksi Administrasi Apakah Akan ada Penugasan Dari Polri Bagaimana Kalau Misalkan Ini kan Baru Lolos Seleksi Administrasi Kalau Misalkan Yang Diterima Seleksi Magu Apakah Akan Penugasan Dari Polri Untuk Berpindahan Intansi Atau Nggak Akan Diterima Aktifkan Nanti Kita Lihat Nanti Masih Proses Kan Yang Lain Udah Abis Nggak Mbak Ya Nanti Kalau Belum Terjawab Disampaikan Aja Nanti Kita Cari Jawabannya Baik Mbak Mbak Leli Cukup Gimana Pihak Polri Maksudnya Sekali lagi Gini Aturan Itu Tetap Diberlakukan Sama Nanti Kita Lihat Dulu Aturan Aturan Apa Yang Harus Diikuti Nah Terkait Pertanyaan Mbak Leli Nanti Kita Tanyakan Dulu Mbak KSDM Hampir Semua Wilayah Sudah Capayannya Mencapai 70% Kalaupun Belum Ada Tentu Peran Polri Untuk Melakukan Akselerasi Tetap Melakukan Umpaya Agar Akselerasi Lebih Cepat Atau Lebih Supaya Cepat Lancar Tercapai Tentu Polri Tidak Bekerja Sendiri Untuk Mencapai Vaksinasi Di atas 70% Polri Selalu Bekerja Sama Dengan Rekan-rekan Satgas COVID TNI Dan Stakeholder Yang ada Tentu Datanya Saya Belum Begitu Apal Tapi Intinya Adalah Capaian Itu Akan Dilaksanakan Secara Bersama-sama Sehingga Capaian Vaksinasi Di atas 70% Itu Dapat Segera Terwujud Baik Terima kasih Teman-teman Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih